Intro Kalau defensif, saya buang pasti ke dalam kapasitas saya, pasti Kembali, saya ulangin, kami tidak bersalah Udah udah komen dulu Yang siap Hingga hari ini, sejak diselidikinya izin terbang pesawat AirAsia QZ8501 Oleh tim investigasi Kementerian Perhubungan Beberapa pejabat penting sudah dinonaktifkan Alasannya adalah karena bila masih aktif bertugas Dihawatirkan bisa membuat mereka yang terkait persoalan ini Tidak fokus menghadapi tim investigasi Aksi copot-mencopot inilah yang membuktikan Pak Menteri serius Menindak mereka yang main-main dengan aturan main Ya, di mata publik aksi Pak Menteri perhubungan termasuk cekatan Tentunya dengan segala resiko Ada yang memuji dan ada yang mendukung Meski tidak sedikit juga yang mengecam Namun celakanya, bersih-bersih udara ala Pak Menteri Tak sengaja membentuk opini di tengah masyarakat Yang tengah menanti informasi penyebab musibah jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501 Di Selat Karimata akhir tahun lalu Pertanyaannya adalah Apakah ada hubungannya Antara musibah AirAsia QZ8501 Dengan aksi Pak Menteri yang menegakkan aturan main? Berikut penelusuran Tim Realitas Hari Sabtu, 9 Januari 2015 Tim Realitas berkesempatan untuk mengikuti Kegiatan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan Berakhir Pekan ke Surabaya, Jawa Timur Hmm, apakah ini disebut inkognito Atau yang biasa kita kenal inspeksi mendadak Atau kunjungan biasa? Entahlah, tidak ada yang tahu Tapi yang jelas Mantan dirut PT KAI ini Pergi ke Jawa Timur bersama dengan rombongan Kementerian Perhubungan lainnya Saya ini tidak pernah sidak Ini kalau sidak itu kan gak ngasih tahu ya Ini ngasih tahu sih Ada pemberitahuan sebelumnya Pak ya? Tapi mepet beritahannya Cukup mendadak kalau gitu Pak Enggak juga, orang beritahunya kemarin kok Baru kemarin? Ya paling kurang itu Tiga jam sebelumnya Ya tiga sampai dua puluh empat jam boleh dong Kalau di dalam kota biasanya ya Tiga jam sebelumnya itu ngasih tahu Targetnya apa sih Pak? Nanti kalau ketika Bapak sampai di sana? Sebenarnya ke Surabaya ini ya Melayat itu yang penting Yang kedua itu targetnya Karena ini kan Pesawat yang naas ini Terbangnya dari Surabaya Jadi saya mau mengingatkan lagi Mengingatkan para pemegang Kepentingan Kepentingan di sana Termasuk general manager mungkin Pak? Ya semua Bagaimana dengan petugas ETC juga Pak? Diperingatkan juga? ETC itu kan jalan atas merenta ya Itu RTP kontrolernya Ya itu kan jalan atas merenta Yang merintah itu yang diingatkan Pucuknya ya Pak ya? Pucuknya ya? Iya Yang gak tahu pucuk atau samping apa-apa Gak tahu saya Yang pasti pokoknya yang merintah yang diingatkan Kalau ETC itu kan tukang Dia kan atas merintah Jadi Bapak datang untuk memperingatkan Artinya ada anak buah Bapak yang main-main dong Pak? Di sana? Ya sudah kan? Sudah dibebas tugas kan? Kemarin Bapak katakan ada petugasan di non-aktif kan Bukan dicopot Pak ya? Semua pihak itu yang terlibat Dan memang bersalah Karena lalai Atau karena kurang teliti Atau dan sebagainya itu Harus ngaku Supaya bisa diperbaikan Kalau defensif Saya buang pasti Di dalam kapasitas saya Pasti Kalau saya salah Saya ngaku Bapak bersih-bersih ini berarti Pak ya? Enggak Enggak bersih-bersih juga Ya Dari awal ya Kita coba untuk penyempurnaan Apa? Penyempurnaan Proses dan prosesur dan sebagainya Saya mau ngomong gini Dalam proses Apa ya? Penerbangan ini Salah satu taruhan besar dari tanggung jawab pemerintah itu Di lapangan adalah Adanya Principal operations inspector Jadi tiap orang lain itu ditaruh orangnya berhubungan Kalau inspector operasi itu biasanya pilot Nah pilot ini Kalau ditaruh jadi principal operations itu Itu mungkin penghasilannya paling cuma sekitar 4 juta Kalau enggak 3 juta lebih Sampai 4 juta Lo masak pilot penghasilannya sedikit Tukang penjaga palang pintu kereta api saya lebih dari segitu sekarang Dan sebagainya Nah akhirnya apa? Kompromi Sebagian waktunya diizinkan untuk terbang Sebagai pilot betul Iya kan? Nah kalau separuh misalnya waktunya itu untuk diizinkan terbang Ya terus dia ngawasin apa? Enggak fokus Enggak fokus Kalau dilarang pasti keluar Bung dia juga bisa nerbangkan pesawat ini Bisa nerbangkan pesawat 777 Ya terus gimana? Ini enggak masuk akal sebenarnya siapa sih? Jadi nanti akan ada Ketentuan pemerintah di dalam Kompensasi atau gaji pegawai Kalau disamaratakan Atau dasarnya itu pendidikan Yang dokter penghasilannya segini Pilot rendah gini ya Ya susah Coba aja yang dokter suruh jadi pengawas operasi Saya ingin tahu Ini tolong masukkan Penting Saya juga udah lapar persidikan Kalau ini dibiarkan Tidak pernah akan bisa betul Jadi nanti ada bagian yang sendiri Pak Bukan pilot yang menjadi inspektor Enggak bisa harus pilot Iya Kalau inspekturnya Inspektor Warung Soto Mungkin enggak bisa pilot Dengan insentif yang ditingkatkan Iya Kan gitu Setiba di Surabaya Jodan menyempatkan untuk Mengunjungi stasiun Pasar Turi Di dalam rombongan rupanya Ada juga pejabat tinggi Angkasa Pura dan Airnav Yang sengaja diajak untuk melihat Fasilitas stasiun kereta api ini Pak Menteri sepertinya ingin memperlihatkan Kelayakan fasilitas stasiun Pasar Turi Yang semestinya Dicontoh pengelola bandara Usai mendatangi krisis senter tragedi Air Asia Di Polda, Jawa Timur Jelang kepulangannya ke Jakarta Ignatius Jonan menuju otoritas bandara Juanda, Surabaya Tanpa basa-basi Pak Menteri langsung menggelar rapat Secara tertutup Bersama pejabat otoritas bandara Airnav Dan Angkasa Pura Setelah rapat selesai Tim Realitas melihat ada wajah baru Di lingkungan bandara Juanda Rupanya Wajah baru ini adalah General Manager Airnav Surabaya Pengganti GM yang telah dinonaktifkan Saking barunya GM ini mengaku tidak tahu Ada protes dari petugas etisi Surabaya Yang mengaku tertekan Karena merasa disalahkan Dalam kejadian jatuhnya pesawat Air Asia Kan kalau kondisi sebenarnya di Surabaya Kan bapaknya lebih mengetahui Enggak, saya kan baru juga Berdatang Baru yang mengetahui Baru yang mengetahui Tapi berarti isu-isu seperti itu Bapak belum tahu ya Pak ya Belum cek ke Selama ini enggak Saya lihat kondisi-kondisi Kondisi saja staff Terus ya Pak Menteri Kenung Pak Membuat kita lebih semangat lagi Belum sangat berharga dengan karyawannya Apa yang disampaikan ke Menteri Yang bisa dikopis ke kita Misalnya membeli tadi Bapak bilang memberikan semangat Begitulah reaksi hati-hati Yang ditunjukkan pejabat baru Di lingkungan otoritas Bandara Juanda ini Saat Ignatius Jonan berkunjung ke Bandara Juanda Wajar saja Pak Menteri punya harapan tinggi Pada pengurusan baru Setelah mencopot sejumlah pejabat Kemenhub Angka Sapura dan Airnaf Pasca jatuhnya pesawat Air Asia Ini sebenarnya Apa gitu Ini bukan persoalan persaingan usaha Ini persoalan keselamatan Kalau bersaing murah-murahan Pasti ada yang dikorbankan Yakin saya Terus orang balik ngomong Loh biar mahal belum tentu selamat Oh jelas Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan Tidak ada Safety itu tidak Mungkin ada garanti zero accident di dunia Itu gak aja Saya kepingin dengar siapa yang ngomong Tapi semua upaya harus diusahkan Dalam bentuk secara wajar Itu untuk mencapai itu Cukup beberapa jam saja Buat Pak Menteri melihat Merasakan Dan menanyakan Soal operasional di Bandara Juanda Saat Ignatius Jonan copot 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 Siapa lagi yang akan kena Cepat Siapapun yang tercium main-main Dengan aturan main Pasti dinonaktifkan Bahkan bila kadarnya cukup berat Pasti dicopot Pak Menteri Tentunya akan dipidanakan Jika dalam penyelidikan terbukti Melanggar hukum Dan mengakali regulasi Ya musibah Air Asia QZ8501 Memang belum diketahui penyebabnya Namun bagi Ignatius Jonan Musibah itu menjadi sapu Untuk bersih-bersih udara Di kantornya Lantas apakah semua suka Dengan gaya Pak Menteri Realitas segera kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati